Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Zay. Nah, kali ini di Bearbow Specialist Project, kedatangan seorang archer yang sedang belanja. Lihat, yang dibelinya adalah Jillo GT27 dengan Lyft Mika Carbon Monola N3. Nah, kali ini ikutin yuk cara kita tuning, karena si GT ini agak spesial di daerah pocketnya, secara settingnya biar limb fittingnya tidak terjepit. Jadi kita ikutin yuk cara settingnya. Oke, yang pertama, setelah kita cek semua baut, biasanya yang agak spesial itu di Jillo GT, dia suka terjepit di sini. Susah masuk, susah keluar, atau ada yang mudah masuk, keluarnya setengah mati lah istilahnya. Nah, jadi kunci ya, ini tuh gini. Jadi ketika kita beli Jillo, dia ada dua baut. Pertama, baut yang luar, baut tanam yang luar, ini kita keluarin dulu. Keluarin, lele, lele, lele ke sini. Ini baut pertama. Setelah baut ini, ada baut lagi di dalam. Nah, yang di dalam ini, ini dia kunciannya. Yang di dalam ini tidak boleh dia terlalu ekstrim menekan tempat masuk pocket ini ya. Ya, pokoknya si fitting di titik ini, yang dilim, yang fittingnya. Nih. Nah. Jadi jangan terlalu ekstrim, jadi cukup kalau menurut saya caranya cukup kita lihat ada pergerakan ya. Nah, kan tuh muncul tuh. Ini saya ulangin, muncul. Dia nempel. Nah, biasanya kan kalau kita yang umumnya racer, setelah nempel ini kita kencengin kan. Nah, ini jangan, cukup nempel aja. Bahkan agak sedikit longgar dikit. Kalau saya ini sukanya sekedar nempel dah. Kok nanti lepas? Enggak. Itu dia gunanya tadi, ada dua. Ininya dia kendor, jangan terlalu kencang, sekedar nempel. Kemudian baru yang luarnya yang kita patentkan ekstrim ngunci. Kita coba masukin dulu. Jadi rahasia sih sebenernya gampang, cuma karena aneh maka banyak yang error. Sebenernya gitu. Jadi yang dalam ini besi dalamnya, kita sekedarnya aja. Enggak usah kencang-kencang. Yang sebelahnya juga. Tapi yang kencang yang mana? Biar nggak terjadi kendor-kendor pas-pas yang baut keduanya. Iya, rusak. Disini lecetnya rusak sini dari sini. Nah, kita lihat yang tadi ikutan komennya. Dia sepertinya ingin komen-komen. Ini pelakunya. Ada yang warna hero. Oh iya, hero nanti dulu. Nanti kita bikin video hero. Oke, next selanjutnya. Oke, sekian. Jadi tadi kunciannya di Jilo GT. Dia agak spesial. Kita harus caranya nggak kayak racer umumnya. Hati-hati di saat memasang baut dua ini kunciannya. Sudah, itu aja dari saya. Tetap semangat. Jangan lupa tuning busur. Jangan langsung pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!